Hai dan kalau handling disini dia eh halo guys so ya kembali lagi di channel pasok untuk di video kali ini gua bakal mencoba untuk review tapi ini bukan review daripada yang kalian request gitu ya jadi untuk mobil kali ini dia merupakan mobil sport kary yang jarang dilirik ya bisa ngomong kayak gitu ya guys Nah untuk mobil kali ini dia merupakan mobil yang lumayan mahal harganya dan dia dijual di premium car BSD gitu ya Nah jadi kita akan mencoba untuk review mobil ini dan katanya mobil itu sudah di buff gitu ya Nah sebelum gua masuk ke inti videonya pastikan kalian udah like video ini dan tentunya support gua dengan tekan tombol subscribe gitu ya by the way di sini ada Toyota Camry strobo Nah untuk mobil-mobil strobo yang limited ini kayaknya gua nggak bakal review ya karena apa karena dia merupakan mobil limited yang udah nggak bisa dibeli lagi dan dia sudah ramai yang review mobilnya gitu ya guys nah jadi sekarang kita ada di BSD untuk kita ke dealer premium car BSD karena mobilnya itu dijual di dealer itu ya jadi kita langsung saja go ya guys Aduh Oke udah sampai jadi kita langsung saja masuk dan dia ini dilernya ya guys Nah untuk mobil kali kali ini dia merupakan Porsche Cayman GT4 ya tapi untuk di sini dia ada Porsche Cayman S dan untuk Porsche Cayman S ini dia juga di buff dan top speed mobil Cayman S ini dia 350 kmh ya orang pada bilang kayak gitu ya tapi untuk GT4 ini dia kayaknya lebih kurang tapi kita akan coba untuk review GT4 karena ini yang udah gua beli gitu ya Nah di sini ada mobilnya yaitu kalian bisa lihat sendiri ini mobilnya udah ada 2020 Pacific Cayman GT4 Porsche Cayman gitu ya ini desain mobilnya ini memang kelihatan dia sangat-sangat cakep parah gitu ya dan ini mobilnya dia warna merah gitu ya ini bawaannya warna merah gitu jadi kita langsung saja akan lihat harganya ini 3,9 ini mahal parah ya guys dan ini fast powernya lumayan besar 420 dan kita langsung saja spawn si mobil ini di luar karena gua udah membeli mobilnya dan untuk Cayman S ini nanti aja ya kayaknya gua bakal review juga tapi enggak tahu kapan Oke ini mobilnya kita langsung saja akan rating si desain mobil ini dulu ya guys ini kok mana bodi mobilnya mananya kok ada rodanya doang Oke untuk mobilnya ini warnanya udah diganti warna silver ya bukan warna merah lagi dan di sini kalau kita keliling mobil ini kelihatan dia desainnya ini lumayan detail gitu ya Nah di sini kalau kita mulainya daripada depan di sini udah disambut dengan lampu yang kayaknya mata burung gitu ya bentuknya dan di sini ada empat titik DRL dan di bawah juga ada DRLnya gitu ya headlightnya di sini dia di tengah ya di antara empat titik DRL gitu dan itu cuma satu doang ya bentuk lampunya nggak ada fog lamp sama sekali Oke di depan sini di tengah ada plat yang udah gua custom di tengah sini ada logo Pacific yang di tengah kap mesin gitu ya dan di sini di bawahnya ini ada splitter yang warna hitam dan itu bawaannya sendiri dan ada beberapa lubang angin gitu ya sekarang kita beralih ke samping mobilnya ini kalau kita lihat di sini memang kelihatan mobilnya ini ganteng banget ya dan ini kelihatan dia sangat-sangat cakep gitu ya untuk mobilnya di sini velb bawaan gua nggak ganti karena ini udah lumayan cocok gitu ya menurut gua nggak tahu kenapa oke di sini ada sepion dia sewarna bodi dan model tak ke di situ tapi tangkanya itu warna hitam nggak ada sender sepion tapi di sini ada sampingnya ini ada lubang udara door handle dia sewarna bodi di sini window lainnya warna hitam gitu ya guys kita beralih ke belakang untuk melihat lampunya di sini untuk lampunya di sini kalau lampu utamanya dia dua garis gitu ya yang melintang lampu saja di sini dia bergaris di antara lampu utamanya gitu lampu mundurnya dua titik di bawah dan lampu rem di atas itu ya guys Oke di bawah reflektor dan di sini kelihatan ada beberapa kenal pot ya ada dua dan ini ada backfire nya gitu ya guys dan di atas dia ada yang namanya adalah big way-nya ini bawaannya sendiri big way-nya di sini ada pelat dan ada ciri khasnya dari Porsche yaitu logo specific di tengah dan di sini ada yang warna-warna hitam gitu yang nyambung daripada kiri ke kanan di atas enggak ada apa-apa cuma kelihatan cuma atapnya yang enggak terlalu besar gitu ya jadi untuk itu aja untuk design mobilnya menurutkan gimana menurut gue ini sangat-sangat detail gitu ya Oke sekarang kita akan mencoba untuk mendengar suara mobil suara klakson dan speedometer si speedometer mobil ini dan tes tes lainnya dulu ya guys dan di sini kita coba yang untuk si speedometer mobil ini kelihatan ada bensin yang gua boros banget ya pakai bensinnya ada transmisi otomatik ST dan juga ada manual gitu ya ada tiga transmisi ST nya ini mentoknya sampai di gigi yang keenam gitu TCS ABS ada ada brightness tapi belum ada cruise control ya dan untuk suara mobilnya kita coba gas untuk seorang mobilnya apakah suaranya bagus gitu kita coba gas dan untuk si backfire mobil ini dia backfire nya itu enggak sebanyak medleran atau Ferrari gitu ya dan suara klaksonnya oke sudah jadi untuk mobil ini dia merupakan real wheel drive jadi mobil ini dia sendiri adalah penggerak belakang RWD gitu ya dan sekarang kita coba untuk gas si akselerasi si mobil ini dan kita langsung saja ke gigi satu ayo langsung saja gas dan oke dia ada launch dan belum apa-apa udah 100 km km lebih maksud gua udah sampai 300 km halo jadi untuk top speed mobil ini dia sebenarnya daripada asalnya itu 290 km has sebelum dibuff gitu ya dan setelah dibuff ini top speednya sebesar ini dan jujur aja untuk top speed mobil ini sangat-sangat besar gitu ya dan kalau handling di sini dia jadi untuk mobil ini kalau dibuat handling kayak gitu kalau belak di dalam kecepatan tertinggi itu memang dia wajar sih kalau nge-slide kayak gitu karena apa karena dia real wheel drive dan kalau belak dalam kecepatan tinggi itu udah wajar ya karena ini merupakan mobil horsepowernya besar gitu jadi enggak terlalu parah sih untuk dia punya nge-slide itu dan kalau handling di sini dia lumayan responsif dan handlingnya di sini bisa dikategorikan kalau handling mobilnya bagus ya untuk sekarang kita bakal coba untuk tes rem daripada top speednya di depan sempur ini dan kita coba rem dan tanpa buang masa lagi dan dia untuk rem mobil ini bisa dibilang kalau remnya pakem ya ini remnya lumayan pakem gitu ya kita coba lihat jaraknya dulu untuk si rem mobil ini dan dia untuk rem mobil ini kalau Alfa Romeo Brera gitu remnya itu bisa sampai ke depan-depan lagi ya tapi untuk mobil ini dalam 300 km kmh kita coba rating dalam keadaan yang lumayan wajar gitu ya karena apa karena kalau untuk yaris ya itu remnya sedekat itu tapi kalau untuk mobil ini dalam 300 kmh cuma jaraknya ini sampai di sini doang lho guys jadi untuk mobil ini bisa dikategorikan kalau untuk si rem mobil ini dia udah lumayan pakem gitu ya karena jaraknya ini cuma segini ya tuh kalau gue remnya tadi itu di dekat signboard di situ ya terus jaraknya itu cuma sampai di dekat sini dan itu udah jelas kalau mobil ini remnya sangat-sangat pakem dan ini remnya lumayan worth it dalam kecepatan 300 kmh loh ini sangat-sangat keren gak sih menurut gue waduh Oke untuk sekarang kita bakal coba untuk si handling mobil ini dan juga aduh ini mobilnya kok nggak nggak ini kok nggak ngotak sekali ya dia punya itu nge-slidenya jadi untuk mobil ini kalau dibuat handling di jalanan puncak kayak gini dia sememangnya wajar sih wajar banget gitu ya karena M4 aja dia nge-slide kayak gini apalagi mobil ini karena M4 juga dia rear wheel drive dan juga mobil ini dia sama aja si rear wheel drive dan dia nggak bisa dimaafkan sekali ya kalau nge-slide kayak gini jadi untuk mobil ini dia sama aja nge-slide tapi dia udah handlingnya ini lumayan responsif gitu ya tuh 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 parah dia merosot sekali gitu ya guys dan untuk top speed mobil ini dia bisa 105 160 170 kmh lebih ya di jalanan puncak kayak gini jadi untuk top speed dan juga handling mobil ini di sini dia udah lumayan work gitu ya oke tanpa membuah masalah lagi kita coba yang namanya adalah radius putar si mobil ini apakah dia bisa radius putarnya bagus dan bisa sekali belok gitu kita coba lihat aja di sini gitu ya guys tanpa membuah masalah lagi kita coba belok dan dia di sini apakah dia bisa sekali belok dan dia bisa dan untuk mobil ini dia sangat-sangat work in untuk si radius putar 90 derajatnya bisa sekali belok dan itu udah sangat-sangat responsif gitu ya untuk handlingnya jadi wajar gitu karena radius putarnya kecil gitu ya dan sekarang kita coba untuk si radius putar 180 derajat kita coba U-turn di sini dan dia di sini kelihatan untuk mobilnya ini kelihatan dia nggak mentok sama sekali jadi untuk mobil ini kalian nggak ada keringat sama sekali dan nggak kaku sama sekali kalau dibuat maju-mundur gitu ya jadi mobil ini bisa sekali belok ada tanjakan kita coba nanjak pakai mobil ini dengan real wheel drive ayo kita gas dan dia rodanya itu nge-spin dikit ya jadi mobil ini dia masih bisa nanjak dengan sangat-sangat bagus tanpa keringat sama sekali gitu ya Nah untuk mobil ini kita bakal coba stop and go karena apa karena kenapa kenapa tidak gitu ya jadi kita coba untuk mobil ini dibuat stop and go di sini karena dia bisa tanjakan kenapa tidak kita coba untuk dibuat stop and go gitu ya gas dan dia kita coba mentok di sini dan dia no 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 ini mobil aduh-aduh kita coba untuk dibuat offroad ya tanpa membuang masa lagi kita coba jalan dan ini kenapa jalannya nggak kelot nih ini kok jalan track offroadnya nggak kelot tapi berduit untuk mobil ini dia masih bisa jalan loh untuk mobil ini dia nge-start di sini ok jadi untuk mobil ini kalau dibuat offroad di sini memang kelihatan untuk mobilnya sebenarnya kalian nggak usah ya dibuat offroad kayak gini mending kalian pakai mobil lain aja dan kita coba lagi untuk mobil ini dengan real wheel drive kalau dibuat offroad di jalanan puncak ini kita coba jalan aja dan dia sebenarnya ini udah lumayan struggling parah ya jadi untuk mobil ini kalau dibuat offroad di arah ini memang kelihatan dia sangat-sangat gagal ya jadi mobil ini bisa sampai perbatuan dan gua heran kenapa jalannya itu nggak kelot ya oke kalau di kecepatan rendah ini kita coba handling di arah ini memang kelihatan mobilnya ini nggak limbung dan ini lumayan responsif untuk si handlingnya jadi untuk mobil ini kalau dibuat hoodcam dia kelihatan sama sekali nggak ada masalah banget jadi untuk mobil ini untuk handling dia lumayan nggak terlalu limbung dan dia udah sangat-sangat responsif jadi handling mobil ini bagus ya dan kita coba handling mobil ini di arah jalan si offroad ini DBS dia gitu dan mobilnya masih bisa naik dan ini kalau dibuat offroad kayak gini jelas kalau mobil ini sama sekali nggak cocok banget untuk dibuat jalanan offroad kayak gini ya jadi mending kalian nggak usah offroad pakai mobil sport kayak gini ya dan untuk mobil ini kalau dibuat jalan kayak gini dia masih bisa jalan ya mending kalian nggak usah karena mobilnya malah gasrut mending kalian nggak usah dibuat kayak gini karena percuma aja karena kalian udah merusakkan mobil kadang gitu ya kalau dibuat jalan kayak gini sambil hoodcam kelihatan mobilnya ini kayak terus ik sabang itu ya karena mobilnya malah ngeloncak kayak gini dan ada tanjakan kita coba naik dengan tanjakan yang pertama walaupun agak ngeslid tapi dia masih bisa nanjak tanjakan kedua juga masih bisa dan tanjakan yang ketiga dia wow masih bisa nanjak ya walaupun dia agak ngeslid ngeslid gitu dan ini mobil bisa sekali belok di arah ini mantap gitu ya dan kalau dibuat jalanan kayak gini untuk suspensi mobil ini dia bisa dikategorikan kalau suspensinya ini stabil dan ini agak keras keras gitu ya nggak sepusing kayak high look kemarin gitu ya tapi masih bisa dimaafkan kita untuk si suspensinya dan untuk lumpur diarah ini bisa dikategorikan kalau untuk lumpur ini bisa lumayan ngeslid dan kayak gini ya jadinya langsung ngestart ya jadi kita coba lagi kayaknya bisa nih dan kita coba lagi udah disini kita langsung saja gas dan ini udah berhati-hati gitu ya tapi masih aja ngeslid gitu ya jadi untuk mobil ini kalau dibuat jalanan lumpur kayak gini dia sememangnya sangat-sangat nggak worth it dan nggak cocok sekali gitu ya jadi kalian kita masuk ke kesimpulannya dulu so untuk mobil ini apakah dia worth it untuk kalian beli ya jelas ya worth it ya karena apa karena ini sport car gitu ya jadi wajar karena ini mobilnya worth it parah gitu ya untuk mobil ini dia bisa apa aja jadi untuk mobil ini ada launch untuk si akselerasinya udah beberapa detik aja bisa sampai 300 kmh jadi mobil ini setelah debuff ini langsung akselerasinya kenceng dan juga top speednya sangat-sangat bagus gitu radis putar bagus handling bagus rem lumayan pakem dalam 300 kmh cuma mobil ini dia bisa nanjak dan radis putarnya bagus dan lain-lainnya gitu ya guys cuma mobil ini dia nggak bisa apa dia nggak bisa dibuat stop and go nggak bisa dibuat off-road puncak dan off-road di BSD di sini ya jadi untuk mobil ini menurut kalian gimana kalian bisa komen di bawah gitu ya guys so ini aja video daripada gua untuk kalian berkenaan Porsche Cayman GT4 gitu ya guys kalau kalian suka sama video ini klik tombol like janganlah potong share video ini dan tentunya support gua dengan tekan tombol subscribe gitu ya buat kalian pengen lihat gua review mobil apa lagi kalian bisa komen di bawah untuk request gitu ya nah jadi kita akan berjumpa lagi di video yang akan datang so guys see you next time guys dan ok goodbye guys